kalau ini tadi kan penuh ini ada isinya ini kalau kita nah ini keluar suara Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah jumpa lagi guys dalam channel tutorial serba muda kali ini akan kita bahas atau review tentang LPG kita sering menjumpai berbagai peristiwa yang membahayakan misalkan kebocoran hingga kebakaran atau bahkan tabung LPG yang meledak semoga yang kita sampaikan ini akan memberikan satu petunjuk yang bermanfaat bagi Anda para pengguna LPG yang kita review kali ini adalah LPG kecil ukuran 3 kg yang itu merupakan jenis LPG yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia khususnya keluarga-keluarga miskin karena memang dulunya pemerintah mengkhususkan bahwa tabung LPG ini sebenarnya adalah untuk masyarakat miskin tetapi dalam perkembangannya banyak sekali digunakan oleh masyarakat yang mungkin tidak miskin nah ini harus kita perhatikan safety-nya atau keamanannya supaya setiap mereka yang menjadi pengguna LPG jenis ini betul-betul terhindar dari potensi yang membahayakan karena jenis tabung LPG ukuran 3 kg ini yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia sudah sepatutnya kita belajar secara detail bagian-bagian dari LPG ini supaya sekali lagi kita tidak mengalami kecelakaan harus kita ketahui guys bahwa tabung LPG 3 kg ini memiliki beberapa bagian yang harus kita ketahui yang pertama ini adalah bodi ini adalah bodi tabung bodi tabung kemudian ini adalah leher ini adalah lehernya tabung kemudian ini adalah handle ini adalah handle nah di bagian leher inilah yang kita harus banyak belajar supaya tidak terjadi kebocoran yang berakibat pada kebakaran atau hal resiko lainnya yang pasti bahwa bagian leher itu terdiri dari tuas ini bagian leher terdiri dari tuas yang ini nanti akan dimasuki atau disingkronkan dengan regulator nah di dalamnya ini ada ini karet guys ini karet di dalamnya sana itu itu ada seperti pentil tuas nanti yang kalau itu dimasukkan oleh regulator regulator itu memiliki tuas yang akan menusuk pada pentil itu nanti maka akan gasnya dari dalam tabung akan keluar baik kita akan sampaikan hal pertama yang harus kita perhatikan sebagai petupanduan saat kita membeli tabung LPG harus kita kenali saat kita membeli tabung LPG 3 kilo maka kita lihat dulu apakah bagian leher tabung ini ada segelnya ada segel segel ini ada dua yang pertama adalah plastik ini plastik ini plastik yang kemudian di dalamnya juga ada penutup ini ini harus kita kenali dulu dua benda ini pertama plastik warna orin kemudian yang penutup atau covernya yang plastik warna putih ini jadi sederhana perbedaannya kalau tabung LPG itu masih ada isinya seperti ini ini cenderung lebih berat ya cenderung lebih berat kalau ini karena sudah kosong ini ringan terasa berat terasa berat besar kemungkinan ada isinya sebab apa beberapa pelaku kecurangan masuk kami supplier itu kadang ada yang menggunakan triknya di bagian bawah ini ini dikasih besi yang agak berat ini ditempeli besi dan ini kami sudah biasa sering temukan sehingga itu tabung ini kelihatannya berat padahal sudah tidak ada isinya coba kita lihat yang satu ini nah ini aman tidak ada tambahan besi di bawahnya tabung tidak ada tambahan besi ini beberapa LPG itu sudah habis isinya seperti ini guys sudah habis isinya maka kalau misalkan kita ingin tahu cek ini sudah tidak keluar sudah tidak bunyi karena ini di dalam sudah tidak ada gas tapi kalau ini ada gas yang ketika ditekan itu pasti akan bunyi nah cara berikutnya untuk mengetahui apakah tidak ada kebocoran di bagian leher ini nah perlu kami sampaikan bahwa paling sering atau paling banyak terjadi kasus kebocoran itu guys itu adalah di bagian ini leher pangkal leher ini yang ada kayak isolasi putih ini ini adalah potensi kebocoran sebab antara bodi tabung dengan leher ini bagian terpisah yang kemudian disatukan atau dipasangkan dengan apa namanya putaran tahu baut menggunakan lapisan putih ini supaya tidak bocor ini kan kalau kita peka cukup dengan menggunakan indera penciuman atau hidung jadi kita pasti dengan membau misalkan dibau bagian sini nanti kalau ini bocor pasti akan tercium tercium kan bau beda sekali pasti menyengat hidung kita insyaallah bisa mencium atau menitranya tapi kalau tidak bisa kita tidak mampu mencium cara ini bisa anda pakai adalah sangat mudah dan ini bisa anda praktekkan saya bagikan secara gratis kepada anda yaitu kita mengambil air seperti ini kita ambil air pakai gunakan telapak tangan kemudian kita tuangkan atau siramkan di sini nah di bagian ini kalau tidak ada gelembung udara tidak ada gelembung udara maka bisa dipastikan aman alias tidak bocor perhatikan saja jadi mirip seperti tukang tambal ban yang ingin mengetahui lubang ban bocor biasanya juga menggunakan air sama kalau di bagian leher ini kita tuangin air lalu tidak ada gelembung nah tidak ada gelembung maka ini aman alias tidak terjadi kebocoran cara berikutnya untuk mengenali kebocoran pada tabung gas adalah yaitu di bagian top atau puncaknya leher tabung ini nah di sini kan ada lubang di sini ada lubang ini kalau ada kebocoran sesungguhnya dengan mencium sudah terasa sekali bahunya tetapi karena mungkin sebagian kita tidak karena pilek atau mungkin memang tidak biasa mencium ini tidak tahu cara ngetes kebocorannya sama seperti yang dibawa tadi kita ambil air masukkan telapak tangan kemudian kita siramkan ini ini apa guys tidak pengaruh ini kan air terlihat tidak ada gelembung udara sama sekali coba ini perhatikan sudah ada airnya tidak ada gelembung berarti ini aman maksudnya aman adalah tidak bocor paham ya jadi air ini kita ambil kita masukkan ke dalam lubang coba perhatikan itu kan tidak ada gelembung air yang keluar itu berarti secara teori tabung ini aman tidak ada kebocoran di bagian pangkal leher ataupun ujung leher oke guys review kita seperti itu dulu beberapa langkah mudah untuk mengenali potensi kebocoran pada tabung gas LPG 3 kilo yang biasa kita beli di warung atau toko-toko nah nanti akan kita sambung dengan review potensi kebocoran berikutnya jadi isi gas yang ada di dalam tabung ini kalau kita mau masak pasti terhubung dengan regulator kebocoran 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 kebocoran